Intro Kecewa, kalau dibilang kecewa sih kecewa ya Kalau dibilang kecewa, kecewa cuman mungkin ayah lebih bisa jelasin ya Karena ayah kan yang mewakili aku di itu kemana coba jelasin Di awal kemarin juga yang waktu saya datangin ke PN Jakarta Timur Mungkin bisa dilihat kekecewaan saya sangat-sangat banget itu Karena saya udah datang jauh-jauh diberitahu katanya dari pihaknya sana Bahwa ada sidang katanya Dari pandi Dari manajer Tapi ibunya kan telepon aku Terus, ah ada sidang, sidang apa hari ini Soalnya baru tau, iya ini sidang pertama ngomongnya gitu Yaudah saya datang Yaudah saya berusaha datang ke sana Jam berapa? Jam 1 Saya sampai sana jam 1 Kurang seprapat lah Terus saya cari parkir agak susah Akhirnya saya parkir di masjid itu Sebelahnya PN Terus saya bilang Yaudah kita cepat-cepat Saya coba ke dalam Cari sana Waktu itu udah mendung tuh Saya pikir pokoknya saya mau cari tau dimana gini-gini Nah sampai kepada informasi di samping itu Saya sebutkan Saya sepertama tanya di depan Itu sidang Yuda Arfandi Perkara nomor berapa? Oh 328 pak 328 Pidana kan saya bilang Terus saya ke samping Oh ada pak 328 Di gedung Alisaid Itu Alisaid dimana? Ya kayak gini pak Tapi madepnya ke arah Barat katanya Saya muter lewat belakang Udah dari sana Saya sampai sana Saya lihat kosong Tapi sudah ada beberapa orang Saya masuk ke dalam dong Sama adanya mas Angger Terus saya Saya cari tau Karena disitu ada Beberapa Pengacara Yang juga nunggu Proses sidang yang lain Saya gak ditanya Tapi saya cuman taunya Karena di informasi di Alisaid Saya tunggu disitu Gedung Alisaid Terus tau-tau Ada 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 Pemberitawan Ini sidang Tertutup katanya Sidang tertutup Jadi bapak gak ada kaitannya Bapak di luar aja Oh yaudah Saya di luar Baru itu pas hujan Deras Temen-temen kan tanya Termasuk mas Ibnu kan Om dimana Saya udah disamping Dan rombongan tuh udah banyak Dia bilang Terus ada siapa ya Kepada Emang Om belum tau Ada Apa sidangnya hari ini Belum Kenapa emang Om udah basi Katanya Kenapa Sidangnya tadi jam 10 Hah Jam 10 Kok jam 10 Kok bisa kita gak tau gitu Di sini bilangnya nanti Sidangnya Saya bilang Om udah ke Humas belum Belum ya Saya tadi nanya Di informasi tentang Perkara Apa Pidana Nomor 328 Itu dimana Di Ali Said Ya saya tahunya kan jam 1 Tapi kok jam 1 Sini kok belum mulai Makanya terus saya pertanyakan Saya disuruh keluar Baru dapet informasi Udah basi om Satu itu Kedua Ini udah sidang kedua Kaget Tambah kaget lagi Loh ini gimana Saya spontan Saya lapor sama Mas Angger Karena memang lagi sakit Yang pagi itu kan Yang aku masukin surat Kamu lagi sakit kan Ya sampai sekarang Belum ya Nah Tuh saya bilang Ger ini gimana Ini hukum acara apa Kayaknya spontan Waktu itu saya di wawancara Spontan Ini hukum acaranya gimana Saya ini keluarga Korban Gitu Bahkan informasi Ini atas permintaan Keluarga korban tertutup Waduh saya bilang Keluarga korban yang mana Ya mohon maaf Keluarga korban kan ada dua Ada ibu sama bapak kan Nah saya kalau ada bapak Ya mohon maaf Saya nggak Saya terus terang Saya nggak 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 mau Kayak gitu Ini kan kasus pembunuhan anak kecil Yang jelasnya Karena gini Saya bisa ngomong ini Pembunuhan Karena sudah jadi terdakwa Satusnya Pertama Dan kedua JPO itu kan Ditunjuk oleh negara Untuk mewakili Korban Ya Itu dalam 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 Yang dituliskan Di undang-undang Seperti itu kan Cuman kok Saya sampai sekarang aja Nggak kenal lah Sama JPO nya Gitu JPO kan itu sebagai Sebagai perwakilan saya Apa yang saya ketahui Ya Kita seharusnya ada Ada komunikasi Apa yang Harus Dibuka selebar-lebarnya Supaya Hukuman ini menjadi maksimal Seadil-adilnya Mungkin SOP nya Buat keluarga korban Tidak diwajibkan Untuk datang Gitu Ini yang kehilangan anak siapa Yang kehilangan anak siapa Kasus anak saya itu tuh Kayak Dijadikan tempat Apa ya Drama lah Saya Gak mikirin karir saya loh Emang selama Dante Selama Dante ini Berpulang Ada kerjaan yang saya ambil Fokus Kita ke situ Gitu Saya fokus ke anak saya Ini selesai Ini berapa lama sih Berpanjang Masa tahan waktu itu Maksimal semua loh Maksimal semua Saya nunggu sidang Ada info ke saya Gak ada Tiba-tiba bablas aja Ya maaf nih Saya Hanya membela pihak saya aja ya Pihak dari bapak nih Saya Ayah saya Keluarga saya gitu Tolong jangan mainin perasaan Dari pihak Kami lah Gitu Kami diwakilkan Sama siapa Gitu Ini kan dari Gini Kejadian Berpulangnya anak saya ini Kan kita rurut ke belakang Itu panjang Jadi jangan 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 dibikin framing Seolah-olah saya itu Gak peduli Ingat Saya itu musisi Semua sosial media saya Musisi sekarang Saya fokus ke Fokus ke anak saya 6 bulan ini Gue gak akan lupa kok Apa aja yang kejadian Gitu Jangan Apa ya Kecewa aja tuh Wah kecewa banget gitu ya Saya semenjak tahu Masih ada Kan gue sempet Kan saya juga sempet berbicara sama Sempet lah Sebentar berbicara sama Pihak Ya jaman-jaman Jaman-jaman Sempet berbicara itu Pas tahu dia sempet Masih main sama Dengan keluarga terdakwa Marah Abis itu gak pernah ngobrol Yang ngobrol itu Pihak dari Ayah gitu Jadi mungkin Sudah mencampaikan Mencampaikan Cuman kan Kalau Dalam Segi komunikasi Tadi kita udah gak saling blok Akhirnya gue blok lagi Ya mungkin Itu Masa itu Itu mungkin Dari Komunikasi dari Pihak siapa Pihak Pengacaranya Dari korban Satunya Apa dari Korban satunya lagi Sama Pengacaranya Ke gue nya sih Gak ada sih Makanya Tapi Kan kita Setiap hari Nanya Gitu Kan Maksudnya ini kapan Sidangnya Dari Pihak kakeknya Almarhum juga Sering kemana Sering ke Kejaksaan Gitu Nanya kapan Dimulainya Gitu Apakah ada masa Perpanjangan lagi Gitu Ternyata memang ada ya Di saat saya tahu Hal itu Saya udah gak mau Berhubungan lagi sama Keluarga dari Korban Yang satu lagi Supaya orang Berpikir secara Empiris dan kritis Kita Kita urutkan Siapa yang Pertama kali Teriakin di pembunuhan Siapa yang Hampir sebulan Menyemunyikan nama Ya kan Ngumpet-ngumpetin Siapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton